Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hari ini kita akan membahas lagi Standar pelayanan minimal Yang bagian yang kedua Baik kita mulai soal nomor 9 Teman-teman bisa baca Yang merupakan tim penanggulangan krisis kesehatan adalah A. Dokter B. Apotheker C. Tenaga epidemiologi D. Tenaga penyuluh Atau promosi kesehatan E. Semua benar Jawabannya adalah E. Semua benar Ini penjelasannya ya teman-teman Jadi kalau seandainya Untuk krisis kesehatan Kebutuhan SDM kesehatan Untuk pengiriman tim penanggulangan krisis kesehatan Ini sebenarnya kalau krisis kesehatan kan biasanya bencana ya teman-teman Cuma kalau covid ini kan udah Besar banget Walaupun bukan bencana alam Jadi bisa berpotensi untuk menjadi bencana Itu yang dibutuhkan adalah Pertama dokter Kedua perawat Ketiga bidan Kemudian tenaga kesehatan masyarakat Salah satunya epidemiologi Kemudian tenaga kesehatan terhati Yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa Apotheker Tenaga penyuluh Atau promosi kesehatan Makanya yang tadi benar semua Nah untuk kebutuhan SDM kesehatan Dalam melakukan pelayanan kesehatan 24 jam di pos kesehatan Bagi penduduk terdampak Yang terbagi dalam beberapa sip Yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan Itu terdiri dari dokter umum Perawat bidan Jadi yang untuk jaga 24 jam di pos jaganya Itu cukup tiga ya teman-teman Dokter umum Perawat dan bidan Soal nomor sepuluh ANC merupakan salah satu pelayanan kesehatan ibu hamil ANC dilakukan Jawabannya adalah Empat kali selama Kehamilan ya teman-teman Ini penjelasannya Standar kuantitas kunjungan empat kali Selama periode kehamilan ANC Yang pertama Satu kali pada trimester pertama Yang kedua Satu kali pada trimester kedua Yang ketiga dua kali pada trimester ketiga Soal nomor sebelas Standar kualitas pelayanan ANC Memenuhi hal berikut Kecuali A. Pemberian imunisasi Sesuai dengan status imunisasi B. Pemberian tablet tambah darah Minimal 80 tablet C. Tes laboratorium D. Tata laksana atau penanganan kasus E. Temu wicara atau konseling Ini jawabannya adalah Yang B ya teman-teman Soalnya adalah Kecuali Nah ini kita bahas Standar kualitas pelayanan antenatal Yang memenuhi 10T Sebenarnya pemberian tablet tambah darah Itu ada ya teman-teman Cuma minimalnya bukan 80 tablet Tapi 90 tablet Nah untuk yang lainnya itu ada Pengukuran berat badan Tekanan darah Lila Tinggi pundus uteri D. J. J. Janin Kemudian imunisasi Tes laboratorium Tata laksana atau penanganan khusus Sama temu wicara dan konseling Jadi yang kalau kecuali jawabannya B ya Teman-teman yang lain ini benar semua Soal nomor 12 Berikut ini yang bukan merupakan Standar kualitas barang atau jasa Dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah Jawabannya adalah yang B ya teman-teman Nah ini jadi Untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir Standar jumlah dan kualitas barang dan jasa yang dibutuhin Itu ada Vaksin hepatitis B0 Vitamin K1 injeksi Salep tetes mata antibiotik Formulir bayi baru lahir Formulir MTBM Yang terakhir adalah buku KIA Soal nomor 13 Berikut ini yang bukan merupakan Pelayanan neonatal esensial saat lahir Kalau saat lahir berarti 0-6 jam ya teman-teman Itu yang pertama A. Injeksi vaksin hepatitis B0 B. Injeksi vitamin K C. I. M. D. D. Pemberian salep mata antibiotik E. Pantau hipotermi Soalnya adalah yang bukan ya teman-teman Jadi jawabannya adalah yang E Nah ini Standar kualitas pelayanan neonatal esensial saat lahir 0-6 jam Itu ada potong tali pusat Habis itu anaknya disuruh IMD Habis itu injeksi vitamin K Habis itu kasih salep mata antibiotik Dan yang terakhir adalah imunisasi hepatitis B0 Sedangkan pelayanan neonatal esensial setelah lahir Yaitu 6 jam sampai 28 hari Itu adalah yang pertama Conseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif Yang kedua Memeriksa kesehatan dengan menggunakan MTBM Yang ketiga vitamin K Kalau belum diberikan Yang keempat hepatitis B Kalau belum diberikan Yang kelima adalah penanganan dan merujukan kasus neonatal yang komplikasi Kemudian soal nomor 14 Jumlah minimal penimbangan pada pelayanan kesehatan balita 0-11 bulan adalah A. Penimbangan minimal 4 kali setahun B. Minimal 5 kali setahun C. Minimal 6 kali setahun D. Minimal 7 kali setahun E. Minimal 8 kali setahun Jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman Ini untuk anak balita usia 0-11 bulan itu ditimbangnya minimal 8 kali setahun Pengukuran panjang dibandingkan tinggi badannya itu 2 kali setahun PB per TB nya teman-teman Kalau untuk perkembangan Pemantauannya 2 kali per tahun Kemudian pemberian kapsul vitamin A Pada usia 6-11 bulan itu 1 kali setahun Kemudian pemberian imunisasi dasar lengkap Sedangkan untuk pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan Itu penimbangan minimal ada 8 kali setahun Minimal 4 kali dalam waktu 6 bulan Kemudian sama sebenarnya Ada pemberian vitamin A juga Ada pemantauan perkembangan juga ya teman-teman Kemudian soal nomor 15 Vitamin A yang diberikan untuk anak berusia 1,5 tahun adalah A berwarna merah 100 ribu ayu B berwarna merah 200 ribu ayu C berwarna merah 50 ribu ayu D berwarna biru 50 ribu ayu E berwarna biru 100 ribu ayu Ayu itu international unit ya teman-teman Kemudian jawabannya adalah yang Kalau umur 1,5 itu kita berikan yang Warna merah 200 ribu ayu Nah ini penjelasannya ya teman-teman Kapsul vitamin A Kalau yang biru warnanya itu untuk anak 6-11 bulan Nah itu isinya dosisnya 100 ribu Sedangkan kalau kapsul merah itu untuk anak 12-59 bulan Jadi 1 tahun sampai 5 tahun ya Ya bener Nanti kapsulnya dosisnya 200 ribu Nah Kemudian soal nomor 16 Bulan pemberian vitamin A adalah A Januari dan Juli B Januari dan Agustus C Februari dan Agustus D Maret dan September E Januari dan Juni Jawabannya adalah yang C ya teman-teman Februari dan Agustus Nah ini penjelasan bulan Pemberian vitamin A adalah Februari dan Agustus Baik Cukup 8 soal untuk bagian yang kedua ini Semoga kita semua lulus CPNS tahun 2020 Dan materi yang diberikan ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Apabila ada yang salah Saya mohon maaf Assalamualaikum 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 Terima kasih.